Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jaizragen Saya ingatkan dulu sebelum pembahasan video Jangan lupa subscribe, like, komen, and share Jangan lupa ngopi Oke Oke teman-teman Langsung kita lanjut ke pembahasan Masih dengan pembahasan Seputar gamelan Masih dengan gamelan silindru Sebenarnya sudah Mau saya bahas masalah ini Dan kebetulan ada yang bertanya Pertanyaannya seperti ini Mas bagaimana jika Kita bermain Laras silindru Itu dengan kot Artinya dengan kunci Atau Ketika main Orjung tunggal pastikan menggunakan Kot ya Nah Video ini membahas tentang itu Jadi tentang bagaimana kita Memainkan Kot Dari Laras silindru Silahkan disimak videonya Berikut ini Oke teman-teman Nah langsung saja Kita membahas Kot Gamelan Ada yang bertanya Mas Gamelan itu kalau kita mainkan di Orjung Tugal Bagaimana kotnya Oke Sekarang kita membahas di Selindru dulu teman-teman ya Karena Dari kemarin kita membahasnya selindru Kita bahas selindru dulu Yang pelok nanti Di video-video selanjutnya Jadi satu-satu dulu Biar paham Oke teman-teman Untuk Kot Kot dari Selindru Itu Kita urutkan saja C nya C nya adalah C minor Oke C nya minor teman-teman Nah Terus Dis nya Dis mayor D crash mayor Atau dis mayor Untuk F nya Minor Ya Untuk Gish nya Atau G crash nya Adalah Mayor Untuk Bass nya Minor Ya Saya ulang lagi C nya adalah C minor D crash nya D crash mayor F nya F minor Gish nya Atau G crash nya G crash mayor Bass nya Bass minor Nah Seperti itu teman-teman Itu untuk Chord nya Dari selindru Misalnya seperti ini ya Misalnya nih Misalnya seperti ini Ya Karena Melodinya itu Jatuh di bass Kuncinya bass Nah Itu namanya apa itu Jatuhnya Jatuhnya Melodi di bass Kuncinya bass Nih Nah Ini bass nya Bass minor Kalau selindru itu Minor teman-teman Selindru itu Minor Terus Bass nya bass minor Maksud saya Selindru itu Bass nya bass minor Terus nanti Kalau Pelok Itu nanti Beda lagi Nah Itu untuk Untuk Chord Dari Laras Selindru Kita bisa Praktikan Oke Kita bisa Praktikan Oke Nah Nah Seperti teman-teman Jadi 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 kalau Bermain Kort Bermain Kortnya Di keyboard Untuk bermain Opsi tunggal Semoga teman-teman Paham Untuk yang pemula Khususnya yang bertanya Untuk yang sudah senior-senior Bisa Memberi Masukan Biar Lebih Menambah Keawasan Untuk teman-teman Yang belum paham Tentang Masalah Masalah gamelan Yang dimainkan Di keyboard Yang belum paham Bisa bertanya lagi Di kolom komentar Silahkan Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih